Salah tu cara agar iklan meta adsmu, iklan Facebook dan Instagrammu bisa optimal dan lebih menghasilkan adalah iklanin ke audiens yang tertarget. Nah masalahnya adalah gimana caranya agar kita bisa iklan ke audiens yang tertarget. Di video kali ini kita akan membahas hal tersebut, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Reyes dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital networking, dan digital automation untuk meningkatkan outside bisnismu. Nah di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita iklan, khususnya iklan di meta ke audiens tertarget. Jadi seperti yang kita tahu, enaknya di iklan digital itu bisa lebih terukur, teroptimasi, sama ter... Terukur, teroptimasi, sama ter... lebih efektif lah pokoknya, saya lupa tersatunya. Terukur, teroptimasi, sama ter... lebih murah dibandingkan iklan konvensional. Nah enaknya adalah kalau misalkan di digital itu teman-teman bisa milih kan, misalkan demografinya, usia berapa, lokasinya di mana, minatnya apa, dibandingkan dengan iklan konvensional. Nah masalahnya adalah gimana mas caranya iklannya lebih tertarget, jadi tanpa bahasa basi saya akan langsung masuklah laptop saya teman-teman. Jadi ini katakanlah teman-teman lihat, ini misalkan contoh dashboard iklan ya. Nah di sini kalau kita setting iklan ya di bagian asset, itu kan kita bisa setting targeting kan, targetingnya. Jadi kayak demografinya, psikografinya, itu bisa. Katakanlah di sini saya masuk misalkan satu ya, apa ya, traffic misalkan ya. Oke, saya pilih manual aja. Sebenarnya ya teman-teman, iklan di meta itu teman-teman bisa pakai yang namanya, biasanya istilahnya itu super precise targeting. Yang mana targetingnya itu bisa spesifik, contoh ya, misalkan budgetnya di sini 100 ribu aja. Oke, dan di sini untuk bisa iklan super precise targeting, itu kita harus pakai yang original, advantage plus exclude belum ada. Nah di sini misalkan ya, contohnya kita di sini sama iklan di Indonesia, terus teman-teman bisa milih umurnya berapa sesuai dengan karakteristik target pasar teman-teman. Misalkan kalau saya 25 sampai 35, misalkan. Oke, gendernya teman-teman bisa pilih. Nah enaknya teman-teman di sini, kamu itu bisa masukin yang namanya exclude atau narrow. Ya, misalkan di sini karena saya copywriting, saya masukin copywriting. Oke, ini kan ada beberapa nih. Ada yang itu job title-nya, pekerjaannya, ada yang memang dia kerjanya di copywriting, atau minat copywriting. Ya, oke saya masukin minat. Nah di sini teman-teman lihat, ada dua. Oke, exclude sama define forter atau narrow. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi saya akan gambarkan teman-teman. Jadi kalau narrow, misalkan di sini saya pilih narrow ya, atau define forter. Ya, misalkan di sini saya pilih narrow adalah entrepreneur. Entrepreneur. Oke, entrepreneurship saya pilih yang interest. Oke, nah di sini teman-teman lihat potensial audisinya kecil banget sih. Enggak, enggak. Jangan entrepreneur, bisnis aja ya. Bisa finance. Nah, kecil banget ya. Bentar ya, kita coba lihat yang lain. Biasanya kalau saya sih standarnya, ya di angka, oh copywritingnya yang kecil sih. Kok kecil banget ya? Oh, usianya ya. Coba usianya saya besarin ya. Biasanya saya tuh startnya biasanya ya minimal ya. 500.000 sampai 1 juta sih. Oh, coba saya jendernya al. Nah, ini lumayan ya. Nah, di sini copywriting. Jadi, misalkan saya masukin di sini narrow ya, bisnis. Oke. Oke, 700.000 lumayan ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman pilih yang define forter atau narrow, itu kayak gini ya. Jadi, gampangnya kayak gini. Ini bayangkan, ini audiencenya copywriting. Ini copywriting. Ini audiencenya bisnis. Jadi, bisnis and finance. Oke. Nah, kalau teman-teman narrow, itu artinya kamu minta Facebook untuk nyariin audiencenya di sini. Ya. Kalau kamu pilih define forter, itu artinya kamu minta Facebook untuk cariin audiencenya di sini. Jadi, audiencenya yang suka, ya. Suka copywriting and must also match. Jadi, mereka yang harus suka juga bisnis and finance. Itu kalau narrow. Ya. Jadi, otomatis dengan teman-teman pilih yang seperti ini, untuk potensi agar teman-teman dapetin audiencenya yang terlebih tertarget, itu lebih tinggi. Sementara yang satunya, itu selain narrow, ada yang namanya exclude. Ya. Jadi, exclude itu kalau misalkan saya klik, saya tambahkan ya. Sama bisnis, misalkan. Business and finance. Oke. Wow, audiencenya kecil banget, ya. Tapi ini sebagai contoh aja. Oh, tolong-tongan nggak bergabaran. Jadi, kalau misalkan teman-teman, kamu di sini pilih copywriting. Ya, audiencenya sama copywriting. Kalau narrow, itu di tengah-tengahnya. Kalau exclude, itu di sini. Oke. Jadi, di sini misalkan, ya. Di sini, di bisnis. Jadi, kalau exclude, itu teman-teman bilangnya kayak gini sama Facebook. Facebook, aku tolong cariin audiencenya yang suka copywriting, tapi nggak suka bisnis. Jadi, mereka bakalan cariin audiencenya yang lain di sini, bukan yang audiencenya di sini. Kebayang nggak, teman-teman, ya. Jadi, audiencenya yang lain, selain suka bisnis, itu ada di sekitar sini. Pokoknya yang di luar lingkaran ini. Ya, itu exclude. Sementara kalau narrow, itu di tengahnya ini. Oke. Nah, itu jadi salah satu cara agar teman-teman bisa dapetin iklan yang tersebut. Tapi, teman-teman, kalau saran dari saya, teman-teman jangan ajari andalan interest aja. Kenapa? Karena interest itu nggak 100% valid. Karena mungkin teman-teman juga pernah ngerasa ya, teman-teman misalkan ngomong sama temannya, besok saya mau beli kos haki nih rencananya. Terus, kita tiba-tiba muncul iklan kos haki. Jadi, kan nggak 100% valid. Yang mana, kita ngomong aja, itu sama meta, udah dikategorikan kita suka. Padahal belum tentu. Sebagai contoh, teman-teman nanti bisa cek aja di link ini ya. Untuk teman-teman lihat kalau akunmu itu dikategorikan suka dengan apa. Apakah itu relevan atau nggak. Silahkan di cek di sini. Nah, di sini saya akan lihat teman-teman beberapa topik yang mana akun ini itu dikategorikan suka dengan bagian ini atau nggak. Ya, suka dengan topik ini atau nggak. Ini kan ada beberapa nih. Jadi, misalkan apa, misalkan yang nggak relevan. Misalkan untuk akun ini ya, ini misalkan streaming media. Nah, mungkin akun ini itu misalkan akun saya. Akun saya nggak suka sama streaming media. Saya tuh nggak suka sama streaming media. Tapi sama Facebook itu dikategorikan suka. Kenapa? Karena ya dia nggak bisa baca kita itu bener-suka atau nggak. Tapi dia itu mengira-ngira. Berdasarkan apa yang kita sering omongin, yang kita sering like, yang kita sering komen, yang kita sering unjungi, yang sering kita tonton. Itu semua dibaca. Apalagi kan WA punya Facebook, Meta punya Facebook. WA punya Facebook, punya Meta ya. Instagram punya Meta, Facebook juga punya Meta. Semua punya Meta. Jadi, ekosistemnya itu bener-bener mempelajari kita secara keseluruhan. Cuman, kalau sama dari saya, teman-teman jangan hanya andalin interest. Kenapa? Karena interest itu asal-sasal valid. Tapi, teman-teman bisa andalin yang namanya pixel. Kenapa? Karena pixel itu, dia bisa dapetin audience yang lebih tertarget, teman-teman. Pixel itu, dia bisa belajar audience seperti apa yang kita mau. Oke? Dengan Facebook pixel, kamu bisa dapetin iklan dengan hasil yang lebih optimal, teman-teman. Ya? Itu makanya, saran dari saya, teman-teman, coba pelajari yang namanya Facebook pixel. Oke? Dan terkait Facebook pixel, itu kita udah bahas di video yang lain. Teman-teman bisa cek. Jadi, misalkan kayak gini. Misalkan, kalau copywriting. Ini kan ada pixel nih. Tidak, saya di Facebook. Ini kan ada pixelnya. Nah, dari pixel ini, Facebook bisa belajar. Oh, misalkan kamu mau cari, minta orang, kamu mau nyari orang-orang yang suka view konten. Nah, Facebook nanti bakalan cariin. Ya, jadi itulah kehebatan dari Facebook pixel. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat buat kamu di sini. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya. Untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing, digital lelaki, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.